Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama kita kan Sama channel Napolang Channel aprak-aprakan Channel yang mengeksplore keindahan alam di Jawa Barat Channel yang membahas tentang desa-desa yang ada di seputaran Jawa Barat Oke kali ini kita sekarang lagi ada di seputaran Ciburung kecamatan Kertasari Menuju desa Cihabuk Jadi trip kita kali ini dari desa Cihabuk mau ke arah Cikembang Melalui desa Cikakar Sekalian mengeksplore keindahan di alam Cihabuk Cikakar sama Cikembang Nah sekarang kita lagi ada di turunan yang cukup ekstrim kan Bisa dilihat tuh turunannya sangat tajam sekali Motor di depan saya juga karena sama-sama metik Tidak bisa cepat-cepat jadi dia juga Sepertinya jaga-jaga bila remnya close Memang salah satu kelemahan si motor metik kayak ini Ya begini kan Tanjakan turunan-turunan kayak gini tuh ya kita harus hati-hati Oke ini sebentar lagi kita nanti sampai ke turunannya Ini memang rem harus dipijit keras-keras Supaya kita bisa menjaga kondisi motor gitu Di depan ada jembatan Sepertinya yang depan juga selamat Oke kita lihat ke kanan dulu itu ada jembatan airnya Lagi keruh Kiri juga sama ini karena memang musim hujan Si air membawa material tanah dari atas Pemandangannya keren kan Kita sudah masuk ke daerah Cihawup Jadi di depan kita itu Sepertinya gerbang desa Gerbang desa Cihawup kecamatan Kustasari Oke kita ngegas dulu Ini pemandangan sudah mulai keren Jadi kita nanti lanjut ke lihat situasi yang lain kan Oke ini sepertinya lagi ada perbaikan jalan Jadi ini beberapa puluh meter tadi di belakang Si betonan sedang dibongkar kayaknya Lagi ada renovasi atau memang diperbaiki total Jadi saya dulu sempat kesini Seperti ini jalannya lumayan bagus Tapi ini memang sedang dibongkar kayaknya Oke benar jadi itu di depan sudah ada alat berat Kita nanti dulu Alhamdulillah ada si anak-anak yang Membantu melancarkan lalu lintas Kendaraan karena ini memang jalan utama menuju keluar dari desa Cihawup Ya betul Lagi direnovasi Lagi diperbaiki Dan ternyata di sebelah kiri kita itu ada yang longsor Memang ini salah satu daerah yang rawan longsor Jadi seputaran Cihawup sampai ke atas hari itu rawan longsor Lanjut lagi yang ke kiri itu arah yang ke puncak cahaya Yang ke arah darajat Jadi saya juga pernah bikin video kesana Jadi yang mau lihat videonya bisa upek-ubek di channel saya Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke pusatnya desa Cihawup Sudah ramai disini Lanjut lagi kita menuju si akar Jadi kalau bisa dilihat disana itu ada kampung Ini kampung yang keren Jadi buat teman-teman yang suka ngapain Khususnya ke Bandung Selatan Jalur ini lumayan lah untuk dicoba Rekomendasi Jalurnya oke Termasuk ke curam juga Tapi pemandangannya Kalau dirasakan atau dilihat langsung disini Imaging pisan gitu lah Jadi kita sudah meninggalkan pusat desanya Cihawup Ini jalan memang rada-rada licin Seperti ini Ini kalau dilihat penyebabnya itu Ini adalah akibat tanah kan Tanah yang turun dari sebelah kiri kan Karena akibat hujan atau kebawah air gitu Jadi kita harus hati-hati Tapi ini Asli ini pemandangan keren ini Ini disini juga termasuk perah dingin Jadi segar dingin Pokoknya mah keren lah buat yang suka jalan-jalan Cobain trik kali ini Jadi ini sepertinya ada jembatan Kita lihat dulu Tuh ada anak-anak Lagi jalan-jalan juga Wow ini becek Harus hati-hati Jadi ini memang tanah ya dari kiri gitu Melebar ke jalan Di bawah air Ini adalah jembatan Jembatan Cihawup Sepertinya ini adalah Perbatasan Masuk ke perbatasan Biasanya Cihakar Di jembatan tadi itu jembatan Cihakar Oke Kita lanjut dulu Hati-hati nih Rada licin juga Tapi usaha ini Tidak sebanding dengan Pemandangannya yang keren Yang sejuk Ini desa yang keren Yang kalian harus kunjungi Desa Cihawup Jadi kita sekarang sudah Menuju desa Cihakar Salah satu desa Di atas gunung Biasanya kalau kesini katanya Pagi-pagi sering turun kabut Jadi kita lihat Segimana penamprakannya Langsung gas lagi Alhamdulillah Di depan ada pemukiman Jadi di sebelah kanan Kita juga ada pemukiman Jadi kita makin tinggi Selepas tadi jembatan Alhamdulillah Kondisi jalan mat Tetap oke Jadi ini terrekomendasi Buat yang jalan-jalan Suka tantangan Sekali lagi Ini adalah trip Dari desa Cihawup Menuju desa Cihakar Kembang Sekarang kita sedang ada di desa Cihakar Sebagai informasi Kalau untuk menuju jalan Kesini dari Bandung Itu di Ketempat tadi kita Setelah itu Seketar satu jam setengah Dari Ciparai Tinggal lurus Google Maps juga gampang Ini kita sekarang lagi Ada di hutannya Memang ini desa Keren sekali Oh Hutan-hutan Udaranya makin Seger Cenderung dingin Kalau kesini Jalannya Alhamdulillahnya Keren Ini tetap dari tanah Tanah yang tadi Kita bisa dilihat Banyak kita lihat Ini ternyata Bisa dari waktu turun hujan Itu turun ke bawah Oke Ini sudah di puncaknya Ada penampakan Desa Cihakar Desa perkebunan Sayur-sayuran Oke Kita berhenti dulu Menikmati Pemandangan Desa Cihakar Ini kan Huff Emerging Keren Desa Cihakar Nanti kita lurus Menuju desa Cihakar Capek juga ini Oke lanjut dulu Nanti kita lanjut Oke Dilanjut Di desa yang indah Sekali lagi Ini adalah trip Dari desa ke desa Nggak pulang Dari desa ke desa Kita sekarang lagi ada Ada di kecamatan Kertas Sari Tepatnya sekarang lagi ada Di desa Cihakar Tadi dari desa Cihawuk Menuju desa Cihabang Sebagai informasi Jadi Pas gempa Kertas Sari kemarin Ini adalah desa-desa Yang terdampak oleh gempa Saya juga sempat Berkunjung Kesini Jadi Bisa dilihat Video saya Ini makin kesini Pembandangan Makin keren Makin betah Makin dingin Ini jam 10.30 Tapi suasana Seperti ini Memang cenderung Berkabut Terus Mau turun hujan Dari tadi Di bawah Sempat Rintik Rintik Hujan Oke Desa Cihakar Ini Makin tinggi Desa Cihakar Ini Ternyata Penghasil Sayur-sayuran Kalau bisa Dilihat Tadi Saya lihat Banyak orang Yang lagi Bertani Yang lagi Memanen Sebagian Nah Kita Sudah Teruliran Penampakan desanya Kecil Tapi Sangat Asri Ganti Lanjut Dulu Oke Seperti Dibilang Tadi Ini Adalah Orang Yang Sedang Memanen Hasil Buminya Ngkol Dan Juga Sempat Saya Lihat Ada Beberapa Kendaraan Yang Memanen Hasil Pertanian Tapi Pakai Motor Jadi Motor Jadi Dari Arah Gunung Pakai Rantai Memang Salah Satu Mengatasi Licin Sebelah Kanan Kita Ada Desa Perjalanan Kita Sedang Asik Asik Nanti Tinggal Lurus Belok Kanan Jalan Bagus Mesti Ada Beberapa Tanah Yang Saya Kira Wajar Karena Ini Musim Hujan Laledok Tapi Sejauh Ini Perjalanan Masih Asik Sekali Lagi Sedang Di Desa Ciakar Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Wow Sisi Lain Dari Kabupaten Bandung Paling Ujung Ini Aduh Ya Launan Bisilah Tenang Sajah Licin Tapi Ini Yang Bikin Asik Yang Bikin Bangan Lagi Ke Polang Ke Desa Desa Pokoknya Jawa Barat Juara Pemandangannya Ini Sudah Makin Jauh Pemukiman Sudah Makin Jauh Kita Sekarang Makin Ke Atas Ini Jam 11 Tapi Situasi Rada Rada Cerem Rada Rada Menung Saudara Saudara Oh Tetap Asik Karena Ini Sedang Ngabolang Salah Satu Hobi Yang Harus Disalurkan Nah Ini Sepertinya Perbatasan Desa C Akar Cikembang Alhamdulillah Berarti Kita Sekarang Masuk Ke Desa Cikembang Salah Satu Desa Penghasil Ngkol Wartel Biasanya Pokoknya Makin Tinggi Tadi Itu Kampung Yang Sempat Kita Lewati Ini Makin Tinggi Makin Asik Desa Sikembang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tanahnya Tetap Kayak Tadi Ini Biasalah Lagi Musim Hujan Untung Ada Si Atang Yang Rada Rajin Membantu Membersihkan Penampakan Desanya Di Depan Sudah Makin Kelihatan Ganti Licin Leer Bisa Labuh Siun Ya Kudula Lagunan Alhamdulillah Sampai Sekarang Dari Start Tadi Dari CHW Tadi Lewat C Akar Sekarang Sudah Lewat C Sudah Sampai C Kemang Kurang Lebih Perjalanan Setengah Jam Santailah Sambil Menikmati Pemandangan Karena Memang Judul Yang Kita Mas Sedang Menikmati Pemandangan Alam Kabupaten Bandung Khususnya Kejamatan Kertasari Ini Penduduknya Belum Kelihatan Belum Sampai Ke pusat Desanya Desa Cikembang Termasuk Desa Yang Parah Ketika Kena Gumpa Kemarin Sayang Airnya Lagi Keruh Di Depan Desa Sebenarnya Pengen Turun Tapi Gerimis Mulai Rintik Rintikan Alhamdulillah Perjalanan Makin Asik Tadi Kita Melewati Beberapa Kampung Tapi Belum Ke pusat Desanya Bisa Dilihat Pemandangannya Waduh Ampun Cikembang Kertas Hari Kebupaten Bandung Edun Bisan Sekarang Rada Turun Lagi Setelah Dari Tadi Kita Tidak Menemukan Turunan Sekarang Turunan Lagi Sekali Lagi Ini Memang Kalau Kesini Ngabolang Kalau Pas Turun Hujan Hati Hati Karena Memang Banyak Tempat Tempat Yang Longsor Kecil Sih Sebenarnya Ini Termasuk Daerah Yang Pergeseran Tanahnya Tinggi Menurut Informasi Jadi Dari Gempak Kemarin Kertas Hari Juga Ini Salah Satu Yang Terdampak Alhamdulillah Sekarang Sudah Normal Kembali Kita Sedang Menikmati Pemandangan Desa Cikembang Sekali Lagi Sebagai Informasi Tadi Kita Start Dari Desa Cihawuk Lewat Desa Cihakar Seperti Ini Longsor Cihakar Sekarang Sudah Di Desa Cikembang Sebelah Kiri Kita Itu Wow Pemandangannya Aduh Hai Kalau Dari Sini Ke Bandung Sekitar Dua Jam Dengan Santai Lewat Jalur Ciparai Alhamdulillah Sekarang Betonnya Sudah Beton Bagus Lagi Beton Baru Dan Alhamdulillah Situasi Cuaca Sudah Terang Lagi Sepertinya Kita Sudah Dekat Ke Pusat Desa Cikembang Kita Ambil Kiri Sajalah Melihat Desa Pusat Desa Cikembang Intinya Ini Adalah Perjalanan Ngapolang Dari Desa Kedesa Menikmati Pemandangan Semoga Bisa Jadi Informasi Atau Hiburan Bahkan Pengetahuan Sebelah Kiri Kita Itu Barisan Pergunungan Yang Kalau Enggak Salah Sudah Masuk Garut Kalau Enggak Salah Ya Pokoknya Beginilah Situasinya Jadi Kalau Ke Arah Kanan Lurus Ke Arah Pengaleng Cisanti Kalau Disini Belum Ada Kebon T Terlebih Kalau Di Kertas Sari Atas Sudah Ada Kebon T Ini Situasi Pedesaannya Situasi Pertanian Sedang Kalau Bisa Dilihat Kamera Sedang Mulai Menanam Ladang Biasanya Kentang Kalau Melihat Tadi Kentang Karena Lumayan Syukur Sebagai Informasi Hasil Bumi Mereka Itu Dikirim Ke Bandung Bahkan Ada Yang Sampai Jakarta Ini Desa Yang Indah Sumpah Jadi Kalau Mau Kesini Cobain Nanti Dari Ciparai Tinggal Lurus Begitu Masuk Desa Cibur Berok Kiri Nanti Ketemu Yang Pudunan Tadi Pudunan Ekstrim Cihawuk Alhamdulillah Di Depan Itu Pusat Desanya Cikembang Dulu Saya Pada Kesini Pas Kempak Kertas Sari Cikembang Adalah Desa Yang Terdampak Juga Pokoknya Ini Desa Yang Keren Perjalanan Perjalanannya Juga Jauh Tapi Tidak Capek Karena Suasananya Sangat Mendukung Tiris Pemenangan Cikembang Keren Oke Kita Lanjut Sanya Tadinya Mau Pusat Desa Tapi Kita Ketempat Lain Saja Oke Ini Adalah Perjalanan Dari Desa Cihawuk Ke Desa Cikembang Malah Desa Cihakar Kita Akhiri Saja Perjalanannya Dari Desa Cikembang Kertas Sari Kabupaten Bandung Saya Akhiri Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh